beternak kelinci itu cukup mudah dan sangat menguntungkan secara ekonomis bahkan berpeluang ekspor yang terpenting dalam beternak kelinci itu adalah penanganan dan perawatan yang tepat seperti waktu pemberian pakan kemudian juga jenis pakan yang harus diberikan semisal pemberian pakan dilakukan pada pagi dan sore hari maka jamnya pun juga harus ditetapkan dan diusahakan tidak berubah-rubah sebab kalau waktu pemberian pakannya berubah-rubah justru akan menyebabkan kelinci sakit seperti micret dan semacamnya kalau kelinci sakit micret atau penyakit yang lain cukup menggunakan bahan-bahan yang banyak kandungan taninya bisa gunakan daun pisang dan daun sejenisnya yang terpenting bahan-bahan yang kandungan taninya banyak dan kalau kelinci sudah tidak mau makan akibat sakit maka mau tidak mau harus disuntik untuk lebih jelasnya yuk kita simak penjelasan dari salah seorang peternak kelinci yang cukup sukses di Indonesia mulai dari bagaimana mempersiapkan kandang untuk peternak kelinci kemudian bagaimana cara merawat kelinci serta waktu pemberian pakan yang yang tepat dan jenis pakan yang baik untuk kelinci kemudian tindakan apa yang harus diambil ketika kelinci sedang sakit mincer dan sampai pada tahap tidak mau makan jadi kalau untuk merawat kelinci yang baik ya otomatis satu sanitasi kandangnya iya kebersihan kan terus kesehatannya juga iya terus kalau untuk pakan sendiri kita gak lipatis wilayah rumput lapang bisa limba-limba juga bisa kita pakai yang penting kebutuhan nutisi untuk lucu cukup kebutuhan dia di minimal protein di 14 ya 13 14 sampai 18 kalau untuk selatnya balance itu sudah aman kita kasih daun pisang saja udah sembuh sebetulnya daun pisang itu kan kandungan taninnya tinggi untuk menyembuhkan mencret tapi kalau sudah dia tidak mau makan tinggal kita kasih-kasih air kaldu aja untuk menghenti cairan terus kasih norit udah sembuh kalau nggak sembuh suntik aja pakai antibiotik terus pakannya juga harus bagus terus irama pelapakan tidak boleh berubah-rubah misalkan biasa kita kasih makan jam 8 jam 8 sorennya jam 4 jam 4 untuk nutrisi gelinci kita bisa menggunakan fermentasi ampas tahu air basuhan beras untuk lebih jelasnya mari kita simak bersama penjelasannya mengenai jenis nutrisi yang dibutuhkan oleh gelinci untuk sumber proteinnya itu ada ampas tahu bisa ada indigo vera itu bisa dipakai misalkan yang sederhana sekali kita pakai dedak jagung indigo vera terus pakai itu arang batok untuk anti racun ya sama kunyit untuk vitamin ini antibiotiknya pemasaran kelinci pun cukup banyak dan masih tersedia sampai kapanpun untuk kelinci tipe pedaging meski di Indonesia tidak banyak yang berterna kelinci jenis ini penjualannya bisa di warung makan hotel dan tempat-tempat makan lainnya untuk kelinci yang masih hidup peluang pasarnya bisa di tempat wisata hewan bahkan di hotel juga menjadi target pemasaran kelinci bahkan urinya saja baik yang sudah di fermentasi atau yang urinya juga banyak diburu oleh para petani terutama petani cabai lebih jelasnya Mari kita simak penjelasan selengkapnya terkait peluang pasar kelinci yang masih terbuka lebar saat ini dan besar kemungkinan pada tahun-tahun selanjutnya kelinci sebetulnya ya pasarnya itu banyak banget jadi bisa dijual hidup ya bisa dijual untuk dipotong juga Iya tapi jenisnya ini juga harus susu untuk potong trik-trik pasar banyak orang bingung juga Oh tenak susah kayak gitu mereka kurang gaul aja mungkin coba hubungi ke tempat apa pariwisata atau apa datangin kayak hotel juga butuh untuk kelinci terus taman-taman kelinci itu pun menjanjikan selimbah yang lain pun enggak ada yang kebuang kayak kotorannya urinya aja 3.000 sampai 10.000 per liter kotorannya bisa 5.000 per kilogram satu ekor kelinci rata-rata 350 mili per hari kencingnya kalau kita tampung itu jelas secara dengan seribu perak selamat menikmati